Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di Semru, Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk, menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya mas, kalau kita melakukan kekuatnya, bisa bercerita-cerita yang mempertahankan generasi. Kami percaya, setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keaneka ragaman yang hadir, untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami Membawa beragam kisah Dari sudut pandang setiap daerah Untuk menjadi Mata lokal Menjangkau Indonesia Sejak awal tahun 2020, pengebluk besar mulai melanda dunia. Pandemi Covid-19 atau virus Corona datang begitu tiba-tiba, merenggu banyak nyawa. Hingga akhir Oktober 2021, setidaknya 134.000 orang di Indonesia meninggal dunia. Di tingkat dunia, jumlahnya bahkan mencapai 5 juta orang kehilangan nyawa. Wabah virus yang bermula di Wuhan, China itu juga menghancurkan perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Namun, pandemi Corona bukan semata-mata masalah kesehatan dan ekonomi. Melainkan juga menjadi ladang ujian kebersamaan, umat manusia mengatasi banyak masalah. Setiap orang, pemerintah, lembaga, maupun perusahaan mengambil peran masing-masing sesuai kemampuan untuk bersama-sama menghadapi badai pandemi. Banyak di antara kita telah mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, bahkan nyawa demi melawan musuh yang tak kasat mata tersebut. Sembangat kita sama, ingin membantu sesama. Untuk itu, tepat di usia yang ke-32, yaitu 10 November 2021, Harian Surya sebagai bagian dari Tribun Jating Network, portal nomor 1 di Jawa Timur, memberikan 32 penghargaan kepada daerah dan sejumlah pihak di Jawa Timur, sebagai apresiasi atas segala daya upaya dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Penghargaan berlabel Jatim COVID-19 Heroes atau pahlawan COVID-19 pantas disematkan. Bukan sebagai euforia, namun sebagai sebuah tanda syukur dan apresiasi, pandemi di Jawa Timur mulai bisa dikendalikan. Tentu saja, bencana ini belum tiba di akhir pandemi. COVID-19 masih menjadi ancaman yang nyata. Kita tidak boleh lengah. Badai pandemi ini memberikan dua pilihan, yakni apakah kita mau kalah, berbalik arah, atau kita pantang menyerah. Dengan dedikasi dan inspirasi, seperti ditunjukkan daerah, lembaga, perusahaan, termasuk orang-orang pilihan di dalamnya itu, kita semua yakin, Jawa Timur akan bangkit dan tidak pernah kalah melawan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om swastiasu. Namo budaya. Salam kebajikan. Selamat sore, saya sampaikan kepada para tamu undangan, Bapak Ibu dan para peserta yang sudah bergabung pada sore hari ini. Selamat datang dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Surya ke-32. Saya Nisa Yusuf yang akan menjadi pembawa acara pada sore hari ini. Dan acara ini dapat terselenggara berkat kolaborasi antara Harian Surya, Tribun Jatim Network, The Green Lake, Telkom Regional 5 Jawa Timur, dan Wardah. Dan tentunya sore hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, dan juga sekaligus pemimpin redaksi Harian Surya, Bapak Febi Mahendra Putra. Selamat sore, Pak Febi. Selamat sore, Mbak Nisa Yusuf. Salam sehat. Salam sehat. Dan tetap semangat. Dan tetap semangat. Masih terus. Baik. Dan tentunya dalam kesempatan kali ini, Harian Surya dan Tribun Jatim Network sebagai portal media nomor 1 di Jawa Timur, menggelar talk show nasional, sekaligus melakukan penyerahan award untuk memperinyati hari ulang tahun ke-32 Harian Surya, dengan mengambil tema Jatim COVID-19 Duo. Pak Febi, mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, untuk Anda yang juga sedang menyaksikan, ada alasan spesifik apa memilih tema sore hari ini? Betul. Jadi, Mbak Mika, kita sudah hampir memasuki tahun ke-2 terkait dengan pandemi COVID-19 yang kita mulai pada Maret 2020 yang lalu. Oleh karena itu, kita menghargai semua pihak yang telah berjuang, yang telah berupaya untuk memutus mata rantai, serta melaksanakan program vaksinasi, sehingga kita memberi mereka penghargaan supaya tetap semangat. Karena apa? Karena pandemi kita belum berakhir. Nah, oleh karena itulah, ini sekaligus pengingat buat kita semua, pemberi semangat kepada seluruh pihak yang telah memberikan jasanya, telah memberikan tenaganya, bahkan telah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Itu alasan kami, Mbak Mika Ibu. Betul sekali. Dan tentang puncak acara pada sore hari ini, tentunya diharapkan bisa menjadi wadah diskusi dan transfer informasi yang bermanfaat untuk masyarakat dan Harian Surya menjadi lebih baik. dan tentu saja ini menjadikan momentum bahwa Surya dapat beradaptasi di era transisi media dari cetak ke digital. Betul. Baik. Dan tentunya, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai rangkaian acara kita pada sore hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebanggaan dan kebangsaan kita bersama, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, barilah kita bersama-sama yang bersama-sama yang berdiri. Indonesia bersama-sama yang bersama-sama yang berdiri, Terima kasih telah menonton 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 Selamat ulang tahun Harian surya yang ke-32 Semoga harian surya dapat menjawab tantangan ke depan Dan tetap menjadi berkah bagi orang banyak Terima kasih Bapak dan Ibu tamu undangan dan para peserta Kita akan memulai sore hari ini dengan bersama-sama menyatukan hati dan pikiran Dalam doa untuk segala sesuatu yang kita rencanakan dan laksanakan pada hari ini akan berjalan dengan lancar Dan untuk itu untuk doa akan dipimpin oleh Ketua Umum MUI Jawa Timur Bapak Hasan Mutawakil Allah SHMM Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlebih dahulu perkenankan saya mengucapkan selamat kepada seluruh jararan Redaksi, karyawan, staff dan para jurnalis keluarga besar Harian surya Atas kutah harian surya yang ke-32 Mudah-mudahan harian surya makin berkah, makin makmur dan dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Kalau tidak salah hadir juga di sini Narasumber yang pertama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Dr. Insinyur Air Langga Hartarto Juga Ibu Gubernur kita Al-Mukaroma Ibu Khofi Fahindar para mangsa Mudah-mudahan kedua tokoh kita ini Senantiasa oleh Allah diberi keselamatan Panjang umur, sehat, hafiat Sehingga dapat senantiasa mengabdi Untuk bangsa dan negara Media dan edukasi Ibarat dua sisi mata uang Bisa dibedakan Tapi tidak bisa dibisahkan Media memberi peran edukasi Dan edukasi akan lebih efektif apabila menggunakan taluran media Mudah-mudahan dengan ultah ke-32 Harian surya Semakin dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Untuk kebanjuan bangsa dan negara Serta keutuhan dan mengakhiri Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Terakhir Terakhir Pembilikan alhamdulillahirrahmanirrahim Terakhir Tantangan ke depan memang luar biasa Tapi harian surya Jangan surut ke belakang Wallahummafiki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bangkitkan semangat optimisme dan narasi positif kemajuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mencapkan selamat ulang tahun yang ke-32 kepada Surat Kabar Harian Surya. Selama lebih tiga dasar warsa, Surat Kabar Harian Surya telah dengan setia melayani kebutuhan informasi para pembaca. Menjadikan Surat Kabar Harian Surya sebagai salah satu media paling berpengaruh bagi masyarakat khususnya di Jawa Timur. Semoga Surat Kabar Harian Surya dapat terus beradaptasi dengan perkembangan media dan kebutuhan pembaca berkontribusi dalam membangun literasi informasi publik melalui penyajian berita-berita yang akurat, faktual, dan transparan. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Bapak Satyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aalanyalah Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Surat Kabar Harian Surya. Media selalu memiliki posisi yang strategis, tugasnya pun tidak mudah, harus mengontrol pemerintahan dan mengedukasi masyarakat. Di usia yang sudah ke-32, saya berharap Surat Kabar Harian Surya bisa mengedepankan independensi sebagai lembaga pers yang bertanggung jawab. Surat Kabar Harian Surya harus menjadi yang terdepan dalam menanggal hok yang semakin marak, serta mendemankan keberimbangan dalam pemberitaan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Surat Kabar Harian Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para tamu undangan dan para peserta, sebelum kita memulai webinar dan talk show pada sore hari ini, izinkan saya menjelaskan rundown dan tata tektik acara untuk 2 jam ke depan. Untuk sesi kali ini akan terbagi 3, di mana sesi pertama akan ada seremoni penghargaan jatim COVID-19 heroes oleh Harian Surya. Sementara itu sesi kedua akan ada diskusi bersama tokoh nasional dan tokoh-tokoh lokal Jawa Timur. Dan sesi terakhir akan ada foto bersama. Selama webinar berlangsung, Anda diminta untuk tidak mengaktifkan audio selama webinar berlangsung dan Anda dilarang untuk mencoret-coret layar selama acara berlangsung. Baik. Dan sebelum kita masuk ke rangkaian acara di sesi yang pertama, izinkan saya menyiapkan para tamu undangan yang hadir pada sore hari ini kepada yang kami hormati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Air Langga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhajir Effendi, Menteri Ketenaga Kerjaan Ibu Ida Fauziah, Anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Arzeti Bilbina, Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa, Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Saypulang Yusuf, Bupati Mojokerto Ibu Iksina Fatmawati, Bupati Pamekasan Bapak Badrut Tamom, dan CEO Tribune Network, Bapak Dahlan Dahi. Terima kasih banyak sudah hadir pada sore hari ini. Dan tentunya, sebagai kata sambutan atau pengantar yang pertama, akan kita serahkan kepada siapa terlebih dahulu? Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memberi kesempatan kepada Bapak, Chief Executive Officer Mbak Niza, Tribune Network, Pak Dahlan Dahi, saya perlu menyapa dulu kawan-kawan saya, rekan saya, kolega saya, para pemimpin redaksi di Tribune Network di seluruh Indonesia, mulai dari Acah sampai ke Kupang, demikian pula para GM bisnis di seluruh Indonesia, dari Tribune Network, begitu pula para manajer yang hadir dalam kesempatan ini, para manajer konten kita, para manajer produksi, para manajer liputan, dari Acah sampai ke Papua, saya juga menyapa Bapak Komisaris Aktif Tribune Network, Pak Sentrianto, dan juga Direktur Bisnis dan Operasional Tribune Network, Bapak Hadrianus Chip Tiantoro. Dan oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang waktu, kami memberi kesempatan kepada Pak Dahlan Dahi, bos saya ini, juga alumnus dari Harian Suria. Kami persilahkan Pak Dahlan Dahi. Terima kasih banyak, Mas Febi, ini bos saya juga senior ya, ada sesama alumni Suria, eh belum alumni ya Mas Febi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, yang terhormat, tentu saja Bapak Mengko Perekonomian, Pak Erlanggar, Bapak Mengko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadzir, terima kasih, ya terus membantu tribun, kemudian Ibu Ida Fauzia, Ibu Arjeti, Ibu Gubernur, Ibu Fafiba, Assalamualaikum, Bapak Saifullah Yusuf, ketemu lagi Pak, Ibu Iftina, Bapak Badrut, Assalamualaikum, dan selamat sore, teman-teman saya di Suria, selamat ulang tahun, teman-teman saya di Tribun Network, welcome, selamat bergabung, meneriakan ulang tahun, Suria, ini spesial, karena Suria, bukan cuma bisa bertahan, 32 tahun, tapi juga, Suria, adalah salah satu sumber, kader, bagi Tribun Network, yang ada di seluruh Indonesia, hari ini, 32 tahun, dari Suria, yang kita pelajari adalah, bahwa bisnis media, sebenarnya bukan, tentang media, bukan tentang, bagaimana memproduksi berita, dan mendistribusikan berita, tidak cukup, yang paling penting, adalah, trust, dan credibility, dan kalau, 32 tahun, hari yang Suria, bisa, melewati itu, saya rasa, spirit inilah, yang kita pakai, untuk, melakukan transformasi, dan hari ini, Suria, bukan cuma, harian Suria saja, di Surabaya, atau di Jawa Timur, tapi ada Tribun Jatim.com, Tribun Madura, Suria Malang, lalu, barusan, ada Tribun Matraman, dan semoga, setelah itu, segera kita bangun, Tribun Jembet, Tribun Kediri, dan Tribun Madiun, dan semoga, kita, semakin bisa, memberikan kontribusi, untuk masyarakat, Jawa Timur. Poin yang kedua, yang saya ingin sampaikan, adalah, bahwa, COVID, mengubah, cara kita bekerja, cara kita, berinteraksi, dengan teman, dengan keluarga, dan, saya rasa, juga, ada bagian penting, yang lain, ya, dari COVID, ya, bagi kita, wartawan, jurnalis, media, ini, saya rasa, musibah, yang, membuat kita, banyak belajar, tentang, bagaimana, kita, mengelola informasi, dan, sejak awal, sejak bulan, sebelum malah, bulan Maret, ya, ketika kita, sudah menyosong COVID, Tribun berkomitmen, untuk, mendukung, pemerintah, karena, kita, berpendapat, bahwa, tidak ada cara, yang bisa efektif, untuk, menanggulangi COVID-19, kecuali dengan, pemerintah yang efektif, dan, supaya, pemerintah bisa bekerja, dengan efektif, media, termasuk, Tribun Network, yang memiliki, jangkauan, ke seluruh Indonesia, harus, memfilter, informasi, dan, membangkitkan, optimisme, dan, membangkitkan, kepercayaan, kepada, apa, yang, dicanangkan, oleh pemerintah, dalam rangka, memerangi, pandemi, COVID-19, dalam usaha, memerangi, COVID-19, kita tahu, banyak orang, yang, mendedikasikan, dirinya, melampaui, panggilan tugasnya, karena, COVID adalah, ya, ke teman-teman, di tribun, saya bilang, kalau berita kita salah, ini, tentang, nyawa, manusia, kalau, berita kita salah, tentang, ekonomi, atau bisnis, itu, tentang, uang, tapi, kalau, berita kita salah, COVID, maka, itu, tentang, nyawa, manusia, maka, kita, betul-betul, harus sangat hati-hati, Alhamdulillah, satu tahun lebih, kita menjaga, konten kita, dan, kita, betul-betul, bisa menjadikan tribun, menjadi, salah satu sumber, informasi, bagi COVID-19, kita bekerjasama, dengan, platform digital, untuk memastikan, bahwa informasi, yang kita sampaikan, adalah, benar, dan, rasanya, tepat sekali, Surya, memberikan, penghargaan, bagi individu, maupun, lembaga, yang memberikan, kontribusi nyata, melampaui, panggilan tugasnya, untuk, mengelola, pandemi, COVID-19, semoga, kita, terus-menerus, bisa mengendalikan, pandemi ini, dan, kita segera bangkit, menjadi bangsa yang sehat, dan kuat, duka kita, bagi seluruh keluarga korban, dan, doa kita, bagi teman-teman kita, yang masih sakit, sampai hari ini, semoga kita melewati, badai ini, dengan lebih baik, untuk menjadi bangsa, yang semakin kuat, terima kasih, selamat ulang tahun, harian Surya, terus berkipra, berkontribusi, tumbuh, dan berkembang, bersama masyarakat, Jawa Timur, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Salam sejahtera, bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Salam, Namu Budaya, Salam Kebajikan, saya, Jenderal Purnahwaran, TNI Murdoko, Selaku Kepala Staf, Keperistinan Republik Indonesia, mengucapkan, selamat ulang tahun, ke-32, untuk surat kabar Harian Surya yang hebat. Sebagai anggota dari Kompas Gramedia Group, atau Harian Surya telah membuktikan eksistensinya sebagai surat kabar yang berpengaruh di Jawa Timur. Dengan mengembangkan konsep konvergensi media, sejak 2010, Harian Surya kini merambah ke platform digital, dengan hadirnya surya.co.id, suryamalang.com, tribuncatim.com, tribunmadura.com, dan tribunmataraman.com. Semoga di usia ke-32, Harian Surya terus berkreasi dan berinovasi, agar tetap mendapat tempat di hati pembacanya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-32, kepada surat kabar Harian Surya di Surabaya. Mudah-mudahan semakin jaya sebagai media yang dicintai masyarakat, dan tetap menjadi spirit baru bagi Jawa Timur. Saya, Mahfud MD, Minho Polhukam Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salum, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya sebagai orang Jawa Timur, saya menjadi saksi kegigihan Harian Pagi Surya menghadapi era disruption. Era digital menjadi tantangan yang tidak mudah, terutama bagi media jualan. Harian Pagi Surya menjawabnya dengan surya on earth. Eksistensi Harian Pagi Surya menjadi bukti kecintaan pembaca. Cinta pembaca tumbuh karena Harian Pagi Surya mampu menghadirkan informasi yang dibutuhkan pembaca. Harian Pagi Surya hadir tidak hanya di perkotaan. Harian Pagi Surya menjangkau hingga ke desa-desa. Harian Pagi Surya memanyajikan fakta, bukan sensasi. Istiplomah mengedukasi, berbagi informasi, mengokokkan demokrasi. Harian Pagi Surya mampu menumbuhkan spirit warga Jawa Timur. Teruslah mengedukasi, menghadirkan inspirasi. Jadilah media kritis yang konstruktif dan berpihak pada publik. Saya, Abdul Almi Skandar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Harian Pagi Surya yang ke-32. Harian Pagi Surya, spirit baru Jawa Timur. Salam sehat, jangan kendor, COVID-19 masih ada. Tetap tegakkan protokol kesehatan, selalu pakai masker dan ayo vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Dekarwo, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi ulang tahun ke-32, Harian Surya. Di tengah kondisi disruption, tidak banyak media mainstream yang mampu bertahan, terutama ketika seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Harian Surya telah lama melakukan konvergensi ke platform digital dengan tetap mempertahankan platform cetak. Semoga Harian Surya menjadi media yang mencerahkan, berimbang, fairness, dan menyujung tinggi kode etik jurnalistik, sehingga mampu menjadi rujukan masyarakat. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Saya berharap Harian Surya terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan 5M, serta mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan bangkit meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Selamat ulang tahun ke-32, Harian Surya. Maju terus dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahyokumolo, Menteri PAN-RB bersama ini mengucapkan diri gahayu Harian Surya ke-32. Harian Surya, orang Jawa Timur, tapi berskala nasional, telah mampu memberikan informasi, memberikan peran dan partisipasinya, menggerakkan dan mengakomodir aktivitas masyarakat, khususnya protokol kesehatan pandemi COVID-19. diri gahayu, Harian Surya. Sukses! Terima kasih yang terhormat pimpinan saya, Pak Dalan Dahi, sambutan yang luar biasa, dan beliau telah ikut serta Mbak Mita memwarnai Harian Surya, karena Pak Dalan ini dulu juga bertugas sebagai wartawan Harian Surya di Makassar dan di Jakarta. Ah, luar biasa. Baik. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu, tamu undangan yang kami hormati, kita akan ikuti bersama kata sambutan yang akan disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR RI, yang kami hormati, Ibu Arzeti Bilbina, SEMAP. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, selamat ulang tahun untuk Harian Surya yang ke-32. Masya Allah, sudah luar biasa mature. Terima kasih, Pak. Terukah bermanfaat dan tentunya sangat memberikan informasi yang baik bagi keluarga saya khusus di Jawa Timur. Alhamdulillah, rupil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa'ala'alihi wa sahbihi adma'in amabadu. Salawat salat salam, selalu kita aturkan kepada Nabi Besar yang telah membimbing kita ke jalan yang diri di Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua menjadi umat yang mendapatkan sapaat yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam hut ke-32 Harian Surya, lokal hero COVID-19 di Jawa Timur. Berjalan dengan penuh rasa syukur dan tentunya sekali lagi selamat ulang tahun untuk Harian Surya yang sudah 32 tahun ini menyampaikan demikah dengan terang-benerang, aktual dan juga jujur sebagai corong masyarakat. Jika kita berbicara tentang COVID-19, Alhamdulillah, Provinsi Jawa Timur telah berhasil keluar dari zona merah. Jika kita melihat dari Satgas COVID-19, satu-satunya kasus kematian tambahan di jatim, tepatnya pada tanggal 8 November hari Senin kemarin, yaitu di Kabupaten Pasuruan. Dari data Satgas COVID-19, tambahan satu kematian tersebut merupakan yang terendah di jatim selama tahun 2021. Dilihat dari keseluruhan, kasus kematian COVID-19 di jatim berjumlah 29.654. Untuk kasus aktif COVID-19 saat ini tersisa 338. Dan Alhamdulillah jumlah ini terus menurun dibanding saat puncaknya terjadi di Juni 2021, yang kita tahu sudah mencapai 50.000 kasus aktif di Jawa Timur. Semua ini tentunya bisa berhasil berkat seluruh elemen di Jawa Timur yang sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan bekerja keras selama ini bersama-sama untuk menanggulangi wabah COVID-19. Artinya, peran serta seluruh nakas, relawan, stakeholder terkait, sangat penting. Hal ini bisa mengendalikan kondisi menjadi seperti ini. Saya, khususnya keluarga Jawa Timur, sangat mengapresiasi kerja keras Bapak dan Ibu sekalian yang merelakan jiwa dan raganya untuk keselamatan masyarakat. Semua adalah lokal hero COVID-19. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah betul-betul total menyelamatkan Jawa Timur khususnya ya, sehingga kemudian boleh dikatakan kita sangat mengapresiasi dan mengatakan Bapak Ibu adalah lokal hero COVID-19. Selain itu, kami juga sangat bersyukur dengan kesadaran kami sebagai masyarakat atau keluarga Jawa Timur yang luar biasa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, serta akan pentingnya vaksinasi. Memang benar, vaksinasi tidak bisa mengobati, tapi tentu bisa mencegah COVID-19 yang menggerogoti tubuh kita dan orang di sekitar kita dari keganasannya. Kita bisa membentuk kekebalan tubuh secara komunal. Alhamdulillah, karena keberadaan kita di Komisi 9 berkaitan dengan kesehatan yang menjadi kepanjangan tangan dari keluarga saya khusus Jawa Timur, Surabaya Sidoarjo yang ada di pusat. Khususnya kemarin kita sudah ikut mendatangkan kurang lebih dari 30 ribu dosis vaksin secara bertahap untuk keluarga saya khususnya di Surabaya Sidoarjo. Saat permulaan menjalankan program vaksinasi ini, kita bisa melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Dalam waktu satu jam, kuota peserta full dengan jumlah ribuan vaksin. Namun, saat Oktober lalu, ketika kami, ketika kita kembali lagi mengawasi program vaksinasi ini, justru peserta tidak banyak yang hadir. Artinya, Alhamdulillah, boleh dikatakan saya sangat mengapresiasi dari Binkas Provinsi, Surabaya Sidoarjo yang mereka betul-betul jemput bolanya sangat tinggi sekali. Sehingga di Oktober itu boleh dikatakan pada saat ada kegiatan vaksin untuk keluarga kita khususnya Surabaya, itu tidak ada satupun yang antrips seperti layaknya di awal. Karena hampir semua keluarga kita, keluarga saya di Surabaya Sidoarjo, khususnya di Jawa Timur, itu sudah melakukan vaksinisasi. Sehingga herd immunity cepat sekali tercapai. Kami sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada Surabaya, Sidoarjo, dan juga Jawa Timur khususnya. Untuk itu, kami dari Komisi 9, DPR RI akan terus mengawasi dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melakukan yang terbaik bagi seluruh masyarakat agar kita bisa keluar dari pandemik ini berkepanjangan dengan selamat dan sejahtera. Boleh dikatakan, jika China kemarin sudah masuk ke gelombang tiga, tidak ada menutup kemungkinan mungkin Indonesia juga akan mengalami itu, tetapi na'udzubillah mizalik harapan kita tidak akan ada terjadi. Karena kerjasama dan juga tanggung jawab dari kita semua, dari masyarakat, dari pemerintah, stakeholder lainnya untuk terus bergandengan tangan untuk menjadi pemutus mata rantai dari pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat, terima kasih sudah 32 tahun bertaria dan terus akan bertaria sepanjang waktu untuk harian surya. Selamat untuk kita semua yang sudah bisa berhasil mengendalikan pandemi ini. Tetapi saat ini kita hidup dengan virus, artinya endemi. Pandemi sudah berjalan, endemi sekarang sudah kita merasakan bersama-sama dan sekarang kita hidup dengan endemi ini. Keadaan ini jangan sampai membuat kita lengah, tetap harus kita menjaga protok pesehatan. Sehingga insya Allah, gelombang tiga tidak akan bisa kita rasakan. Jangan sampai kita mengalami kondisi di bulan Juni seperti kemarin ini. Keperihatannya, ketakutan, kekhawatiran kita karena rasanya seperti main arisan, kocokan nama siapa yang keluar. Itu ketakutan bagi kita. Dan insya Allah, dengan kekuatan kebersamaan kita ini, khususnya Jawa Timur, pandemi ini akan segera berlalu dan kita hidup bergampingan dalam virus ini, tetapi kitalah sebagai manusia yang memiliki kekuatan. Jangan sampai kita kalah dengan virus ini. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, atas nama DPRD Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk harian surya. Harapan kami semua kepada harian surya, marilah terus kita menjadi pahlawan-pahlawan bagi penyelesaian COVID-19 di Provinsi Jawa Timur ini. Sehingga pandemi COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi, menjadi ancaman bagi kita, akan tetapi kemudian pandemi COVID-19 ini, atau COVID-19 ini, mari kita jadikan teman bagi kita sehingga dia tidak lagi menjadi pandemi, tapi menjadi endemi. Terima kasih. Wallahul mu'afiq lewa mitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk ke-32 tahun dalam rangka harian surya, menghasilkan tugasnya sebagai media yang baru dapat dipertahankan memberikan informasi-informasi yang sangat bagus untuk masyarakat. Terima kasih. Selamat surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiaku, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Saya, Irjen Pol Miko Finta, Kabupaten Jawa Timur, beserta seluruh staff dan jajaran, ucapkan, Selamat ulang tahun ke-32 untuk harian surya. Lebih dari tiga dekade, harian surya hadir melayani masyarakat Jawa Timur. Lalu pemberitaan yang aktual, faktual, dan kredibel. Di era pandemi COVID-19 ini, harian surya juga selalu menghadirkan informasi terpercaya. Tentara COVID-19, mulai dari edukasi protokol kesehatan, sosialisasi pelaksanaan vaksinasi, hingga penyajian data lainnya secara akurat. Sekali lagi, selamat ulang tahun dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wom, Sampai, Sampai, Sampai. Alhamdulillah, sebentar lagi, tepatnya tanggal 10 November, harian surya, yang sama-sama kita senang, kita sering membaca beritanya baik, tepat pada umur 32 tahun. Kita doakan, semoga harian ini tetap menyajikan berita yang valid, akurat, berimbang, dan tentu masalah hati. Masalah hati itu artinya, mungkin jadinya itu benar, tapi ketika diangkat, akan menimbulkan firma, insyaallah, harian surya, akan berjaksana, menghadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Saad Ibrahim, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, mengucapkan mabruk, wanajah, selamat dan sukses, milat yang ke-32, harian surya. misi dari harian surya tentu dalam konteks memberikan pemberitaan, sekaligus juga membangun proyeksi menjadi masyarakat yang melek pada informasi, dan salah satu fungsi dari Muhammadiyah adalah juga membawa berita dalam konteks agama, dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks kemaslahatan bagi umat, bagi bangsa, dan bagi kemanusiaan. Harian surya berkhidmat untuk umat, untuk bangsa, dan kemanusiaan, dan Muhammadiyah segaris dengan itu juga berkhidmat untuk umat, untuk bangsa, dan kemanusiaan. Sekali lagi, selamat dan sukses, mabruk, wanajah, untuk milat harian surya yang ke-32. Nasrum minallah wabatun qorib wabasili mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Arjati Dilbina SEMAP yang tadi sudah hadir menyempatkan kata sambutan untuk kita semua. Dan, Bapak Ibu, tamu undangan, para peserta, Jatim COVID-19 Heroes merupakan tema yang dipilih harian surya untuk memberikan aplikasi dan penghargaan kepada 32 pihak-pihak yang berjasa dan berperan besar dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Penentuan peringkat penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes juga berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Jawa Timur serta telah diverifikasi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga PLH Sekda Prof Jawa Timur. Pak Febi, untuk kategori penerima awarding pada sore hari ini, apa saja Pak kategorinya? Ada 8 kategori yang kita berikan kepada para pihak, yakni yang pertama adalah case fastality rate atau tingkat kematian terendah, lalu yang kedua case recovery rate atau tingkat kesembuhan tertinggi, lalu kemudian capaian vaksinasi tertinggi, yang keempat adalah kumulatif terkonfirmasi terendah, yang nomor 5 inovasi pemulihan wisata selama pandemi, nomor 6 inovasi penggerak partisipasi masyarakat, nomor 7 inovasi pemulihan UMKM selama pandemi, dan yang terakhir adalah kategori special award yaitu penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Itu Mbak Mica, Yusuf. Baik, dan tentunya tanpa adanya kepemimpinan dan strategi manajemen lapangan yang baik, serta komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi seluruh jajaran Forkopinda dan pihak swasta, tidak akan pernah tercapai penurunan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Kepada semua pihak yang terlibat untuk menangani COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Harian Surya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang begitu berjasa dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Kategorinya adalah Kategori Penhargaan COVID-19 Heroes ini memberikan atas keberhasilan daerah-daerah tersebut, mengendalikan pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 hingga September 2021. Data ini diperoleh panitia dari Satgas COVID-19 Jawa Timur yang dikuatkan oleh BPB di Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Berapa daerah bahkan menunjukkan prestasi melalui prestasi nasional dalam penang bulanan COVID-19. Mari kita simak daerah-daerah yang berprestasi menanggulani pandemi COVID-19 tersebut. Kategori Case Fatality Rate atau tingkat kematian terendah Kematian adalah rahasia ilahi. Manusia hanya bisa berusaha dan merencanakan tetapi Tuhan lah yang menentukan. Dan lima daerah ini telah berusaha keras agar tingkat kematian warganya selama pandemi bisa ditekan dengan berbagai macam cara. Inilah lima daerah itu. Hadirin, mari kita sambun penerima penghargaan jatim COVID-19 heroes untuk kategori Case Fatality Rate atau tingkat kematian terendah di Jawa Timur. Peringkat pertama Kabupaten Majokerto Peringkat kedua Kabupaten Tunagung Peringkat ketiga Kabupaten Majokerto Peringkat keempat Kota Bipang Dan peringkat kelima Kota Surabaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ivinna Fahmawati Bupati Majokerto Atas nama pribadi dan juga atas nama segenap masyarakat Kabupaten Majokerto mengucapkan terima kasih kepada Harian Surya atas penghargaan yang telah kami terima. Semoga semakin memacu kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan segala dampaknya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atas nama pemerintah Kabupaten Tunagung saya Marokerto Bidopati Tunagung dan Pak Katat Sumwibowo bagi wakil Kabupaten Tunagung menyampaikan terima kasih kepada Harian Surya yang telah menunggikan satu evaluasi terhadap penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Tunagung Kiranya perlu saya laporkan bahwa tingkat kematian atau kalau diret COVID-19 di Kabupaten Tunagung mengalami penurunan dan hari ini mencapai nilai 2,3% dari jumlah kasus yang ada. Nah ini semua dapat dicapai karena adanya satu sinergitas antara berbagai kelompok komponen stakeholder baik yang pertama dari Satuan Ibu Tukas Kabupaten Tunagung yang kedua dari tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda mantenan wartawan yang ikut mensukseskan terhadap pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat baik mengenai vaksinasi maupun menjaga jarak cuci tangan jadi gimana ikut mensukseskan terhadap pelaksanaan 5M berasa itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan beraguknya memaaf dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat terima kasih kami sampaikan kami sampaikan yang telah dilakukan yang telah dilakukan sehingga sehingga bahwa setiap setiap masyarakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin selamat menikmati terima kasih terhadap keberhasilan pemerintah kota blitar khususnya dalam penanganan covid 19 ada tiga penghargaan yang diberikan jadi yang pertama keberhasilan dalam hal kematian kematian yang terendah kemudian yang kedua kesuksesan dalam pelaksanaan vaksinasi yang tertinggi tingkat capaiannya dan yang ketiga adalah dalam hal kesembuhan yang mengalami proses percepatan untuk itu saya atas nama pribadi sekaligus atas nama wali kota blitar sangat berterima kasih sekali kepada harian jurya mudah-mudahan apresiasi yang diberikan ini betul-betul mampu menginspirasi sekaligus mengingatkan pada masyarakat kota blitar selalu patuh dan taat dalam pelaksanaan protokoler kesehatan sekaligus di dalam melaksanakan parkot peduli lindungi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah penghargaan hari ini dari harian surya kepada pemerintah kabupaten Situarjo ini terkait tentang angka kesembuhan yang tertinggi untuk di wilayah jating beberapa kabupaten yang lainnya merupakan kinerja semua stakeholder dan nakes yang ada di Situarjo kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kinerja ini adalah kinerja dari seluruh stakeholder terutama nakes yang sudah berjuang mati-matian dalam mereka mensukseskan penanganan covid di kabupaten Situarjo terima kasih tetap jaga protokol kesehatan Situarjo Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Salah satu upaya dalam mencegah penyebaran covid-19 adalah vaksinasi vaksin memang tidak membuat kita kebal terhadap virus corona namun vaksin bisa mencegah gejala parah ketika terpapar berbagai kendala dihadapi agar warga mau menyukseskan vaksinasi dan lima daerah ini sukses melakukannya hadirin mari kita sambut penerima penghargaan jatim covid-19 hirus untuk kategori capaian vaksinasi tertinggi di Jawa Timur tertinggal pertama kota Mojaberton tertinggal kedua kota Surabaya tertinggal ketiga kota Kediri tertinggal keempat kota Belitar dan tertinggal kelima kota Manilin saya Nengita wali kota Mojokerto mengucapkan terima kasih kepada harian surya atas penghargaan jatim covid-19 virus yang diberikan kepada kota Mojokerto dengan kategori capaian vaksinasi tertinggi hal ini patut kita syukuri berkat usaha dan kerja keras kita bersama untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dapat membuahkan hasil sehingga bisa mendongkrak capaian vaksin di kota Mojokerto menjadi yang tertinggi terima kasih kepada seluruh unsur Forkobinda tenaga kesehatan dalam sinergi untuk percepatan vaksinasi di kota Mojokerto merujuk pada Inmen Degri nomor 53 tahun 2021 kota Mojokerto berhasil masuk level 1 PPKM namun demikian saya tetap mengingatkan kepada semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah melaksanakan vaksin dan regulasi PPKM sudah diperlonggar karena prokes merupakan benteng terkuat dalam menghadapi covid 19 saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada harian surya yang telah 32 tahun berkiprah semoga senantiasa menjadi media yang menyajikan berita terkini aktual dan inspiratif mari manfaatkan momentum ini untuk terus mematangkan diri dengan menghasilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif semangat dan sukses untuk harian surya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih harian surya atas tiga penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kota Surabaya kategori tingkat kematian terendah di Jawa Timur tingkat kesembuhan tertinggi di Jawa Timur dan tingkat vaksinasi tertinggi di Jawa Timur pemerintah kota Surabaya tidak bekerja sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk itu penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh warga Surabaya yang telah konsisten menjalankan protokol kesehatan serta antusias dalam pelaksanaan vaksinasi kepada stakeholder yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan dan dukungan untuk pemerintah kota Surabaya kepada seluruh jajaran pemerintah kota dan Perkom Pindah yang telah bekerja keras dan bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19 serta kepada seluruh tenaga kesehatan dan relawan yang menjadi pahlawan sesungguhnya dalam perjuangan melawan COVID-19 terima kasih harian surya telah konsisten mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kota kepada masyarakat secara luas khususnya di masa pandemi penghargaan Jatim COVID-19 Herus menjadi motivasi kami untuk bangkit menggerakkan kembali perekonomian dengan tetap menjaga protokol kesehatan sukses untuk harian surya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Abdul Anggubakar wali kota Kediri mengucapkan apresiasi kepada harian surya dan tribun Jatim Network atas penghargaan Jatim COVID-19 Herus capaian vaksinasi ketiga tertinggi dan kumulatif terkonfirmasi terendah peringkat kelima merupakan kerja keras bersama untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat TNI, Polri, jajaran pemerintah kota Kediri distributor obat dan oksigen relawan serta seluruh tenaga kesehatan atas pengorbanan dan tetes keringat menghadapi pandemi COVID-19 semoga penghargaan ini menjadi suntikan semangat untuk mempertahankan kota Kediri di level 1 serta membangkitkan ekonomi lagi dan saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk harian surya yang ke-32 semoga harian surya semakin memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat dan terus bisa mengedukasi masyarakat terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sambung penerima penghargaan jatim COVID-19 hirus untuk kategori kumulatif terkonfirmasi terendah di Jawa Timur. Peringkat pertama adalah Kabupaten Pangkasan. Peringkat kedua, Kabupaten Sampang. Peringkat ketiga, Kota Batu. Peringkat keempat, Kota Pasuruan. Dan Peringkat keempat, Kota Kediri. Atas nama pemerintah dan secara pribadi saya menyampaikan terima kasih Halian Surya. Penghargaan ini bagi saya sebagai pemicu untuk mendorong semakin baik dalam bekerja. Penghargaan ini tidak untuk saya pribadi, tetapi untuk seluruh keluarga besar pemerintahan Kabupaten di Pemekasan, untuk seluruh masyarakat di Kabupaten di Pemekasan, terima kasih keluarga besar media ini yang telah mendidik Indonesia, mengedukasi masyarakat Indonesia untuk senantiasa mencintai Indonesia dan menjadi generasi hebat masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Selamat Junedi, Bupati Sampang, mengucapkan terima kasih atas penghargaan Jawa Timur COVID-19 virus kategori kumulatif terkonfirmasi terendah dari harian pagi seriak. Penghargaan ini diraih berkat kerjasama tenaga kesehatan, TNI Polri, tokoh masyarakat, serta tokoh agama dan seluruh masyarakat pada umumnya dalam upaya pengendalian COVID-19 di Kabupaten Sampang. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada harian pagi surya ke-32 tahun. Semoga terus menjadi media yang edukatif dan sebagai mitra pemerintah daerah menuju Sampang hebat bermertabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Batu mengucapkan terima kasih kepada harian Surya Kompas Gramedia atas masuknya Kota Batu sebagai nominator jatim COVID-19 herus kategori wilayah dengan kumulatif terkonfirmasi terendah dalam penanganan COVID-19. Capaian ini adalah hasil kerjasama dan kerja keras kita semua. Pemerintah bersama TNI Polri, swasta perbankan relawan dan yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk segera mentuntaskan pandemi ini. Semoga pencapaian ini juga menambah semangat kami untuk tetap optimis bisa keluar dari pandemi ini. Sebagai daerah tujuan wisata, nominasi jatim COVID-19 herus ini juga menegaskan bahwa berwisata di Kota Batu tetap aman dan nyaman dengan menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Haringan Surya telah memberikan penghargaan untuk Kota Pasuruan sebagai kota dengan terkonfirmasi COVID-19 terendah. Ini kerja keras semua pihak, khususnya Forkopimda dan masyarakat secara umum yang telah bersama-sama gandeng tangan kolaborasi sehingga alhamdulillah vaksinasi Kota Pasuruan sudah hampir mencapai 80 atau 90 persen. Kemudian lansia juga di atas 60 persen. Dan seterusnya mudah-mudahan kasus-kasusnya terus bisa kita pertahankan. dan juga tentu saja tingkat kematiannya. Nah, untuk Haringan Surya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi yang ke-32. Sukses selalu karena saya yang di daerah, kami yang di daerah merasakan betapa pentingnya informasi Haringan Surya dengan berita-berita yang inspiratif, mengedukasi, dan sekaligus menjauhkan dan memerangi berita-berita wak di sekitar. Selalu sukses untuk Haringan Surya, kemudian ke depan makin terus berperan dalam pembangunan Indonesia melalui berita-berita positif dari kami. Kategori inovasi pemulihan wisata selama pandemi. Wisata adalah sektor paling terhukur selama pandemi. Namun saat pandemi mulai terkendali, orang-orang akan kembali memburu aktivitas hiduran seperti berwisata dan kuliner. Dan dengan strategi makin digital, makin kreatif, dan makin sehat, dua daerah ini siap menyambung pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Hadirin, mari kita sambung penerima penghargaan jatin COVID-19 virus untuk kategori inovasi pemulihan wisata selama pandemi di Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestian Dhani, mengucapkan terima kasih kepada Hari Yang Suria yang telah memberikan apresiasi dan penghargaan pada Kabupaten Banyuwangi, jatim COVID-19 Heroes berkat inovasi Banyuwangi di sektor pemulihan wisata selama pandemi. Apresiasi ini semakin melecut semangat kami untuk terus berinovasi dan berbuat sesuatu untuk warga Banyuwangi. Di sektor pariwisata, Banyuwangi memiliki strategi triple track strategy atau yang kami sebut tiga makin, yakni pariwisata yang makin digital, makin kreatif, dan makin sehat. Makin digital yaitu membuat pariwisata semakin mudah diakses dan makin kreatif dengan terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan, makin sehat selain disiplin protokol kesehatan, juga harus melengkapi diri dengan standar festival dan pengelolaan destinasi berontasi kesehatan. Semua itu untuk mewujudkan wisata yang sehat dan aman bagi pengunjung. Sekali lagi, terima kasih. Saya ucapkan selamat ulang tahun harian surya ke-32. Semoga jaya dan menjadi referensi informasi di Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohd Nur Arifin, Bupati Tenggalek, mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari Surya Group, Tribun Network Group, bahwa kita mendapatkan, Tenggalek mendapatkan inovasi pemulihan wisata selama pandemi. Memang kita sekarang sedang giat-giat-giat bagaimana memulihkan pariwisata, dan kami melirik sektor pariwisata yang beririsan langsung dengan masyarakat, kelompok masyarakat melalui desa-desa wisata. Dan kita target, selama 3 tahun ini ada 100 desa wisata baru, dan tahun ini kita menargetkan ada 35, yang saat ini sudah buka, kita ditemani atau berkolaborasi dengan teman-teman dari East Java Eco Tourism Forum, dan beberapa desa wisata ini juga sudah mendapatkan QR Code di aplikasi pendulian dunia, sehingga bisa memastikan bahwa pariwisata bisa berjalan secara CHSG. Terima kasih sekali lagi, Suria dan Tribun Network. Saya ucapkan semuanya semoga sehat selalu, dan ini penyemang hati kamu, dan saya dedikasikan penghargaan ini ke seluruh masyarakat. Kategori penggerak partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci pengendalian pandemi COVID-19. Inisiatif daerah-daerah ini menggerakkan relawan penyediaan dapur umum, hingga pengumpulan dana COVID-19 melalui jimpitan atau gerakan templekan patut diacungi jempol. Mari kita sambung penerima penghargaan jatim COVID-19 urus untuk kategori penggerak partisipasi masyarakat di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Pandemi COVID-19 yang melanda dua tahun terakhir ini membuat para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur dituntut untuk kerja keras, kerja yang luar biasa. Ketika beberapa saat yang lalu, tepatnya Juli, Agustus, di Provinsi Jawa Timur mengalami lonjakan kasus eksponensial COVID-19, termasuk di Kapten Nganjuk. Saya masih ingat, selama 8 hari, 12 sampai 20 Juli 2021, kurang lebih 2.900 yang terpapar COVID-19. Kami punya ide waktu itu spontan. Karena apa? Banyak masyarakat yang isolasi, mandiri di rumah. Banyak yang juga kekurangan makanan, kebutuhan pokok, vitamin, dan seterusnya. Maka kami punya ide yaitu Nganjuk, peduli COVID-19 dengan gerakan teplean untuk yang terkena dampak COVID-19. Alhamdulillah, kita hanya batasi selama satu bulan uang terkumpul beserta barang senilai Rp1.932.600. Saya, Marhen Jumadi, PLT Bupati Kapten Nganjuk, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga puluh dua. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada harian pagi surya beserta tribun network atas penghargaan jatim COVID-19 untuk kategori inovasi penggerak partisipasi masyarakat. Ini menjadi apresiasi untuk seluruh masyarakat Kapten Nganjuk untuk jangan kendor tetap waspada disiplin protokol kesehatan. Karena kita yakin masyarakat Jawa Timur yang punya semangat cetar luar biasa serta Nganjuk nyawiji untuk bangkit mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kategori inovasi pemulihan UMKM selama pandemi. Sektor UMKM menjadi salah satu penyelamat ekonomi selama pandemi. berbagai strategi dilakukan daerah-daerah agar UMKM tetap bergeliat selama pandemi. Termasuk yang dilakukan dua daerah ini. Hadirin mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 untuk kategori inovasi pemulihan UMKM selama pandemi di Jawa Timur. Kota Malang dan Kementerian Manongan Saya memaknai setiap penghargaan itu tidak yang tertera di penghargaan itu. Jadi penghargaan itu sebagai apresiasi tentu dari perjuangan. dan yang berjuang tentu bukan hanya wali kota tapi berjuang adalah masyarakat. Ketika kita punya inisiatif dan tidak didukung oleh masyarakat yang berarti tidak bisa jalan. Jadi setiap apresiasi dan jenis payah itu adalah jenis payahnya komunal atau sebuah profesional. Maka saya sampaikan terima kasih kepada semuanya yang pembangunan di Kota Malang itu baik button-up maupun top-down-nya bisa berjalan dengan baik. Nah apa yang harus diupayakan berkaitan dengan pandemi COVID-19 saya sampaikan bahwa krisis ekonomi saat ini adalah krisis antara demand dengan produsen tidak nyambung. Demand dengan produsen tidak nyambung. ketika demand dengan produsen tidak nyambung kita harus punya inovasi inovasinya apa bagaimana bisa ketemu cara menemukan itu maka dengan e-commerce yang kita bangkitkan padahal itu sebelum ada COVID-19 jadi itu sebelum ada COVID-19 kami kenalkan dengan powerpoint O digitalisasi yang sekarang masuk pada sosial 5.0 itu artinya bahwa mulai awal kita sudah nangkap itu sekarang sudah digitalisasi sehingga ini harus ditangkap bahwa ini harus ada murah di sana memberikan nilai lebih terhadap perkeminian di Indonesia khususnya di kota dan bahkan kamu punya adanya di COVID-19 yang kita kuatkan seperti bagaimana head immunity dengan malhernya malherbal bagaimana dengan malbahnya malang bahagia komunitas terbangun dengan baik bagaimana maldisnya malang digitalisasi yang itu menjadi kebijakan-kebijakan kami yang oleh masyarakat langsung ditangkap dengan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yorono Resendi Bupati Lamongan mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada kami atas inovasi dalam pemulihan ekonomi melalui UMKM di Kabupaten Lamongan tentu ini sebagai sesuatu yang memberikan motivasi dan semangat kepada kami untuk terus berkara yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan dan juga sesungguhnya saya banyak belajar dari harian surya saya membaca melihat perkembangan dari beberapa daerah dan saya mengakumulasikannya sesuai dengan yang ada di kearifan lokal Kabupaten Lamongan terima kasih harian surya terima kasih Tribun News Network mudah-mudahan kita semua bergerak bersama dan sukses bersama untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lamongan Lamongan Megilan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kategori Special Award Penanganan COVID-19 di Jatim Rasa terima kasih tak terhingga kita sampaikan kepada pemerintah lembaga dan pimpinan di Jawa Timur yang telah berjuang keras berjihad melawan COVID-19 tak berlebihan kalau kita sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka hadirin mari kita sambun menerima penghargaan Jatim COVID-19 Hirus untuk kategori Special Award Penanganan COVID-19 di Jatim Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kebualisian Daerah Jawa Timur Komanduk Daerah Militer 5 Brawijaya Komanduk Armada 2 Universitas Air Langga Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya bawa ini adalah biagam penghargaan Jatim COVID-19 Hirus tentu penghargaan ini lebih tepatnya adalah untuk seluruh nakes se-Jawa Timur seluruh relawan se-Jawa Timur dan tentu yang sampai sekarang masih melakukan gerakan secara ofensif masif melakukan percepatan vaksinasi adalah seluruh jajaran TNI dan Polri terima kasih dari seluruh kebersamaan yang luar biasa Forkopimda di Pemprov Forkopimda di Kapten Kota sampai dengan Babinsa Babinkam Tipmas Bidan Desa dan Kepala Desa Lurah semuanya terima kasih dari seluruh Pentahelix Approach ada government ada private sector ada society ada media dan ada perguruan tinggi semuanya menyatu dalam gerakan kita melawan COVID-19 terima kasih kepada Surya yang sudah memberikan apresiasi ini selamat ulang tahun yang ke-32 untuk harian Surya mudah-mudahan harian Surya akan terus memberikan pencerahan pencerdasan dan terus memberikan pengayaan bagi seluruh warga bangsa selamat dan sukses untuk harian Surya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati pimpinan harian Surya pada sore hari ini Alhamdulillah kami diberikan special award penghargaan untuk penanganan COVID-19 di Belaya Jawa Timur penghargaan ini merupakan suatu bentuk apresiasi yang tinggi dari pimpinan harian Surya beserta Suruh Staf atas semua kinerja yang dilaksanakan oleh Pak Armada II dalam penanganan COVID-19 ini saya harapkan apa yang kami dilaksanakan ini menjadikan salah satu usaha kita bersama untuk kita selalu bergerak dalam rangka tidak hentinya penanganan COVID-19 dan tentu harapan kami bersama adalah bahwa kita segera terbebas dari COVID-19 dan kita nanti bersama-sama untuk bisa merasakan tugas sesuai dengan bidang kita masing-masing sekali lagi terima kasih atas special award yang diberikan untuk penghargaan 2 dalam rangka penanganan COVID-19 ini semoga pimpinan harian surya di seluruh jajaran selalu diberikan kepergahan dan juga sehat dan sekali lagi selamat untuk ke-32 tahun dalam rangka harian surya melaksanakan tugasnya sebagai media yang selalu dapat dipercaya memberikan informasi-informasi yang sangat bagus untuk masyarakat terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kepercayaan dan pengakuan yang diberikan oleh kawan-kawan surya berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia kita bilang yang dilakukan oleh Universitas Ilangga kita tentu paham bahwa ini bukan kerja orang per orang ini kerja kolektif semua universitas akademika termasuk orang-orang alumni mahasiswa teknik dosen dan semuanya oleh karenanya tentu marketing adalah untuk kawan-kawan seluruh warga kampus Universitas Ilangga kita semua juga sepakat bahwa sejak awal PUNER mesti hadir dalam setiap persoalan bangsa ketika kualitas sumber daya manusia kita diukur dari jumlah sarjana dan lain-lain masih sangat terda PUNER hadir untuk menyiapkan memberikan pelayangan bagi tersedianya sarjana-sarjana yang unggul jumlah dokter harus diangkat didorong tentu PUNER juga hadir untuk menyiapkan itu semuanya dan terus saja ketika pandemi hadir menimpa kita semuanya tentu adalah sebuah penistayangan sebuah keharusan dan sebuah tanggung jawab PUNER hadir juga itu adalah komitmen kami sebagai warga kampus apalagi kampus UNER dikenal sebagai kampus yang excellent with morality oleh karena itu sejak awal kita tahu bahwa UNER memaksakan dan terkutip diri kami untuk bisa terlibat dalam setiap penanganan COVID-19 ini mulai dari awal penyiapan tes dengan menyiapkan reagent sampai dengan akhir pelayanannya untuk menghasilkan berbagai macam obat baik jangka pendek maupun vaksin yang sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin uji lunis mulai dari hulu dan hilir berkaitan dengan COVID-19 kita lakukan seoptimal mungkin dan lagi-lagi ini melibatkan semua pihak dan membutuhkan komitmen semua pihak ini adalah komitmen kami untuk selalu hadir dalam setiap persoalan bangsa dan persoalan kemanusiaan apalagi ke depan UNER juga berkomitmen untuk menjadikan strateginya sebagai berkontribusi signifikan secara lokal nasional maupun global ini bagian dari kontribusi yang diberikan oleh Berselangga untuk bangsa dan negara dan untuk kemanusiaan saya Ramadar Sonok CEO Samata Group mengucapkan banyak terima kasih kepada harian surya atas penghargaan jating COVID-19 virus yang diberikan kepada kami untuk kategori special award penanganan COVID-19 di Jawa Timur tentunya penghargaan ini kami dedikasikan kepada founder Samata Group Al-Mahrum Bapak Arifat Sonok beserta 13 putra putri Samata yang juga telah kugur dalam menunaikan kerja untuk menanggulangi COVID-19 yang dimana mereka terus-menerus bekerja gelas tanpa lelah untuk memastikan produksi oksigen cukup untuk masyarakat banyak pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada harian surya yang ke-32 semoga surat kabar harian surya dapat terus berkontribusi kepada masyarakat luas dengan berita akurat faktual dan juga berimbang selamat selamat untuk para pemenang kategori penghargaan dan semoga apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah didapatkan terus mengucu dan muacu untuk melakukan yang terbaik ya Pak ya benar sekali supaya tetap memberi semangat dan tetap berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 betul sekali dan Bapak dan Ibu kita akan segera beranjak ke sesi selanjutnya tetapi sebelumnya kita akan ikuti tayangan berikut ini butuh internet cepat berkualitas dengan jangkauan terluas ya Indihome aja nikmatilah yang nanti di interaktif dengan channel paling banyak jaringan telepon yang jernih dan banyak pilihan paket dengan banyak benefit serta promosinya Indihome juga mempunyai sedang terlengkap lho kepergian jadi makin nyaman dengan Wi-Fi ID simblet butuh internet ngebut di jam sibuk speed on demand aja mau meningkatkan kecepatan internet pakai upgrade speed dong mau sinyal internet lebih kuat bisa pakai Wi-Fi di extender lho lengkapi channel TV-mu dengan mini-pack channel TV simpan tayangan TV favoritmu pakai TV storage aja nonton TV tanpa rebutan dengan hybrid boxes TV tambahan dan PLC nonton film dengan notiti streaming platform pilihanmu main game makin seru dengan game ku dan benefit voucher games pantap kondisi rumah pakai Indihome smart Indihome study teman belajar si buah hati simpan data digitalmu dengan cloud storage for Indihome bisa berbagi kuota internet mobile telekomsel pakai semua banyak kejutan promo dan bonus menarik menantimu setiap bulannya dapatkan poin MyIndihome dan tukar dengan promo margin favoritmu yuk kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi MyIndihome dan langgan sekarang juga Bapak dan Ibu tamu undangan dan para peserta kita akan segera memulai sesi talk show pada sore hari ini dan izinkan saya memperkenalkan para narasumber dan panelis kita yang pertama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto selamat sore Pak Airlangga dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhajir Effendi Pak Muhajir apa kabar kemudian juga Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia selamat sore Ibu Ida Bupati Mojokerto Ibu Iktina Pak Mawati Bupati Pamekasan Bapak Badru Tamam dan Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Saifullah Yusuf Gus Ipul selamat sore apa kabar baik Bapak dan Ibu kita persiapkan diri untuk mengikuti sesi talk show kita sore hari ini dan Feby akan memandu sesi talk show kami silahkan Pak selamat menikmati 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 baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lebih dulu saya akan menyapa Pak Muhajir FND Menteri Koordinator PMK Pak Muhajir Selamat sore Assalamualaikum Pak Pak Muhajir Apakah sudah berada di ruang virtual kita Pak Muhajir Kalau belum ada Halo selamat sore Kalau belum ada saya Akan menyapa dari Kantor Kementerian Perekonomian Kantor Kementerian Perekonomian Dalam hal ini ada Pak Ses Pak Sekretaris Menko Apakah sudah hadir di ruang virtual kita Baik kalau Halo Selamat sore Pak Suaranya masih belum terdengar Pak Selamat sore Apakah sudah bisa terdengar Mantap Pak suaranya sudah terdengar Pak Terima kasih Pak Ya Pak silahkan Pak Menyampaikan hal yang terkait Dengan apa yang disebutkan Kita pada Kesempatan kali ini Yaitu bagaimana kita menangani COVID-19 Terutama setelah kita mulai melandai Tetapi ada banyak pesan Supaya kita Tidak terlalu gegabah Karena kemungkinan Bisa muncul lagi Ini gimana ini Pak Bisa dijelaskan kepada kita semua Pak Baik terima kasih Apakah suara kami bisa cukup jelas Pak Mantap Pak Clear Baik Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sejahtera semuanya Mungkin kami menyapa teman-teman kami Pak Deputi PMK Pak Agus Kemudian Pak Seksen Naker Mas Anwar Sanusi Kemudian Dari Dari Para kepala daerah Pak Wali Kota Pasuran Bus Ibul Kemudian Ini sahabat kami Pak Bupati Pak Mekasan Pak Wasti Taman Dan ini Junior kami Ibu Bupati Mojokerto Satu Kampung Bu Iktina Selamat bertemu kembali Bapak-Ibu sekalian Mungkin singkatnya Jadi ada beberapa hal Yang Ditampaikan kepada kami Untuk dijelaskan Pertama Kami mewakili Teman-teman Komite PCPN Yang juga membawahi Satgas Penanganan COVID Dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Ada tiga hal Yang ditanyakan kepada kami Terkait Pertama Mengenai kunci keberhasilan Di dalam kita Menghadapi Pandemi COVID-19 ini Bapak-Ibu sekalian Singkatnya Kalau bicara mengenai angka Saya kira kita tahu sendiri Alhamdulillah Di dalam beberapa minggu terakhir ini Angka-angka cukup bagus semuanya Semua indikator Mulai dari Kasus harian Konfirmasi harian Kita Beberapa Minggu ini Konsisten di bawah 500 Kemudian juga tingkat kematian Juga cukup rendah Fatality rate-nya Tingkat kesembuhan cukup tinggi Dan kasus aktif kita Sudah di bawah 10 ribu Kita bandingkan dengan 24 Juli yang lalu Yang 574 ribu Jadi sudah sangat jauh sekali Dan pada saat yang sama Hampir sebagian besar negara Itu sedang tinggi-tingginya kembali Karena Terkena gelombang kesekian Kami kemarin baru pulang dari Roma Glasgow Dan beberapa negara-negara di Eropa Yang Perhari ini Seperti Inggris Jerman Kasus hariannya Sudah di atas 40 ribu per hari Jadi Kita pasti bersyukur Memang angka-angkanya cukup bagus Ini tidak terlepas juga Dukungan dari teman-teman Pemerintah daerah Yang setiap Sabtu minggu Kita rapat dengan teman-teman semuanya Kita evaluasi PPKM Kita evaluasi terus Nah Pertanyaannya Kunci keberhasilannya Di mana Nah Bapak-Ibu sekalian Kalau kita lihat Memang Pandemi ini kan Sering kita sebutnya Unprecedented crisis Artinya yang memang Belum pernah terjadi sebelumnya Tidak ada buku perdomanya Tidak ada negara Yang bisa klaim Dia paling berhasil Semuanya sama-sama Belajar Mempelajari Bagaimana perkembangan situasinya Karena itu Pemerintah Indonesia Di tingkat pusat terutama Di Komite PCPEN Kita betul-betul Menerapkan Satu kebijakan Yang sangat dinamis Yang fleksibel Dengan mempertimbangkan Berbagai dinamika Di lapangan Dan kita sering mengenal Strategi gas dan rem Dimana intinya adalah Menjaga perimbangan Antara aspek kesehatan Dengan aspek Kemuliaan ekonomi Walaupun kita sering Diprotes Kita tidak Melakukan lockdown Namun dalam banyak teori Memang lockdown juga Tidak ada yang sukses betul Walaupun ditutup Semua aktivitas Dan mobilitas masyarakat Nah kunci keberhasilan kita Sebenarnya Lebih banyak Pertama Keterlibatan Dan dukungan semua pihak Terutama teman-teman di daerah Kita bayangkan Karakteristik negara kita Sangat berbeda Dengan semua negara yang lain Begitu Populasi kita Sangat tinggi Dengan berbagai variasi Tingkat Sosial dan Ekonomi masyarakat kita Sehingga kompleksitasnya Sebenarnya jauh lebih kompleks Dibandingkan yang lain Namun Kalau kita lihat Di dalam Perkembangannya Kita terus dalami Kita hampir 2 tahun Dengan pandemi ini Kalau kita lihat Di dalam perkembangan Kebijakan yang kita ambil Terutama di Komite PT PEN Sampai hari ini Kita tetap konsisten Menjaga perimbangan Antara aspek kesehatan Dengan aspek ekonomi Kita tahu persis Tidak mudah Ini sesuatu yang Trade off Kalau kita dorong Betul dari sisi kesehatannya Kita kunci Yang kena di ekonominya Demi yang kemudian Sebaliknya Kalau kita buka Dari sisi ekonomi Mobilitas aktivitas masyarakat Pasti akan ada potensi risiko Nah Yang paling penting adalah Di tengah kita semuanya Dalam tanda betik Kita sudah berhasil Mengendalikan ini Sampai di angka Yang sekarang ini Kita alami bersama-sama Kuncinya adalah Potensi untuk terjadinya Gelombang berikutnya Itu akan sangat besar sekali Terutama adanya Varian-varian baru Kita tahu persis Varian delta ini Dengan sub varian Yang sekarang sudah Jumlahnya mungkin 14-15 lebih sekarang Yang terakhir Yang ay4.2 Yang di Inggris Dengan Tingkat penularan Yang jauh lebih cepat Dari varian delta Yang ada di kita Nah untuk menjaga ini Semuanya Kunci utamanya adalah Satu entry point Kita jaga Dimana kita interaksi Tidak kita tutup Tapi betul-betul kita jaga Yang kedua adalah Penerapan protokol kesehatan Kita belajar Masyarakat kita Begitu Bervariasi Dengan tingkat Kepatuan yang mungkin Masih lebih rendah Dari negara lain Namun dengan Keterlibatan teman-teman Dari semua pihak Dan bagaimana Mendorong budaya masyarakat Untuk patuh protokol kesehatan Saya kira ini Hasilnya bisa kita lihat Sama-sama Nah beberapa hal yang mungkin Perlu kita jalami Di dalam nanti Kita mengantisipasi Potensi adanya Gelombang berikutnya Selain mencegah Di entry point Penerapan prokes Kemudian penerapan aplikasi Berlindungi untuk Tracking Tracing dan sebagainya Ada yang harus kita Antisipasi Sambil kemarin kita jalan Kita sama-sama Memperkuat Fasilitas kesehatan kita Nah Fasilitas kesehatan ini Menjadi kunci Kita belajar Dari Juli Agustus yang lalu Bagaimana Fasilitas kesehatan kita Relatif kemarin Hampir tidak mampu Menangani lonjakan Kasus yang begitu tinggi Di Juli Agustus Pelangkaan oksigen Obat-obatan Kemudian Bor yang hampir 100% Dan sebagainya Ini pelajaran yang sangat berharga Di sisi yang lain Juga Percepatan vaksinasi Kita dorong Hari ini Dosis 1 Nasional Sudah lebih dari 61% Kita juga di ranking 6 Ranking 5 Dari dunia Untuk negara-negara Yang non-producer vaksin Artinya Berbagai hal inilah Yang menjadi kunci Bagaimana kita Sama-sama Melihat Saat ini Angka-angka yang ada Sangat bagus Dan mudah-mudahan Kedepan kita Bersama-sama Kita bertahankan Demikian Kami kembalikan Kira-kira sampai akhir tahun Pencapaian Vaksin Tahap pertama kita Berapa Pak? Sekarang kan tadi Bapak sebutkan 61% secara nasional Kalau kita perkirakan Sampai akhir tahun Berapa Pak? Ya Terima kasih Jadi target Vaksinasi kita Bapak Untuk sampai dengan Akhir tahun ini Sebenarnya target formalnya Kita mengejar Untuk dosis 1 Minimal 80% Dosis 2 nya 60% Namun kemarin Dengan supply yang cukup Kita berharap Mudah-mudahan Kita bisa kejar Lebih dari itu Lebih dari itu Artinya Kalau teori Head immunity kan Bisa beda-beda Ada yang bilang Di atas 70% Dan sebagainya Tapi minimal Minimal Sampai dengan Akhir tahun Dosis 1 bisa di atas 80% Dosis 2 bisa di atas 60% Dan optimis Sepertinya di atas itu Kira-kira itu Ya Terima kasih Semoga-moga Target ini Optimisme ini Kita bisa capai ya Terima kasih Pak Atas penjelasannya Salam untuk Pak Menko Perekonomian Pak Air Langga Hartarto Berikutnya Terima kasih Pak Berikutnya Kita akan Sapa Gus Ipul Wali Kota Pasuruan Apakah sudah Hadir bersama kita Gus Assalamualaikum Mas Febi Waalaikumsalam Gus Ipul Terima kasih Sudah hadir Di tengah-tengah kita Gus Bisa berita dong Kepada kita semua Ketika PPKM Darurat Ya Yang Kita lakukan Di Jawa dan Bali Apa yang Gus Ipul Rasakan Terutama ketika Mengelola Kota Pasuruan Ketika lagi Tinggi-tingginya Iya Yang pertama Tentu Semacam ini ya Tekanan dari Masyarakat Ya Dimana mereka Ya sebagian besar Tentu Katakanlah Terganggu Aktivitas Sehari-harinya Dan yang Kedua Mereka juga Tentu Gagap Mereka juga Gagap sama-sama Kebanyakan Kita juga Yang tadi disebut Menghadapi Situasi yang Sebelumnya Belum pernah Kita Alami Ini yang Pertama Yang kedua Saya Juga Melihat Bahwa Masyarakat itu Pada dasarnya Juga pengen Tahu Pengen Dapat Kepastian Apakah Langkah-langkah Yang diambil Oleh Pemerintah ini Ini juga Membawa Mereka Kedalam Keadaan Yang bisa Lebih baik Mengatasi Semua Persoalan Karena Tidak Semua Masyarakat Punya Kesadaran Yang Sama Nah Pertanyaan-pertanyaan Itu memang Harus Dijawab Dan jawabnya Harus Bersama-sama Tentu Saya Tidak Bisa Sendiri Ada Pak Kapolres Ada Pak Dandim Ada Pak Kepala Kejaksaan Ketua Pengadilan Umumnya Seluruh Forkopimdalah Dengan Bimbingan Dari Provinsi Dan Pusat Dengan Standar-standar Yang telah Ditentukan Kita Barang-barang Turun Untuk Bersama-sama Memberikan Informasi Mengedukasi Kepada Masyarakat Akhirnya Masyarakat Mau Secara Pelan-pelan Ikut Berpartisipasi Dalam Menghadapi Pandemi Ini Nah Pengalaman Yang saya Dapat Misalnya Ketika Pernah Terjadi Cluster Disini Mas Babi Jadi Ada Cluster Yang Juga Ini Kita Ketahui Setelah Rombongan Dari Salah Satu Keluran Disini Pulang Dari Ziarah Wali Sembilan Nah Itu Kita Ketahui Tapi Terus Kita Kejar Kita Minta Dukungan Ulama Kita Kita Turun Kita Atasi Kita Tracing Dan Alhamdulillah Dengan Cepat Pula Itu Bisa Diatasi Dan Akhirnya Reda Jadi Kata Kuncinya Disini Memang Adalah Kebersamaan Dan Kita Pegang Prinsip Untuk Mengikuti Ketentuan Yang Sudah Dibuat Dibuat Pemerintah Dengan Begitu Insyaallah Semuanya Aman Dan Sekarang Pasuruan Alhamdulillah Ini Di bawah Bimbingan Ibu Gubernur Dari Pusat Alhamdulillah Kita Sudah Landai Sekali Oke Terima kasih Saya ingin Ngucapkan Selamat Ulang tahun Untuk Surya Saya Merasakan Dulu Waktu 10 tahun Menjadi Wakil Gubernur Saya Mendapatkan Begitu Banyak Masukan Bisa Dijadikan Referensi Untuk Mengambil Keputusan Dan Yang Penting Surya Juga Sejak Awal Bersama-sama Untuk Memerangi Berita Palsu Berita Kwa Matunun Terima kasih Gosipo Moga-moga Kota Pasuruan Tetap Kondusif Dan Tidak Ada Lagi Gelombang Gelombang Yang Lain Selanjutnya Kita Akan Sapa Bapak Muhajir FNB Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Yang Pada Kesempatan Kali Ini Diwakili Bapak Agus Suprapto Mkes Jebuti Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PNK Selamat sore Selamat sore Mas Terima kasih Pak Bisa Dijelaskan Bersama Kepada Kita Ketika Kita Mengalami Pandemi COVID-19 Hampir Dua Tahun Pemerintah Selalu Memberikan Incentive Atau Bantuan Kepada Mereka Terutama Bekerja Kelompok Rentan Pak Apakah Di Tahun 2022 Nanti Setelah Kita Landai Bantuan Bantuan Dari Pemerintah Itu Masih Ada Atau Enggak Pak Siap Terima Kasih Jadi Dampak Dampak Dari Pandemi COVID-19 Ini Ada Tiga Hal Konsepnya Kita Tetap Konsisten Satu Dampak Pada Pelayanan Kesehatan Dua Dampak Pada Sosial Banyak Banyak Yang Di PHK Supaya Dapat BKH Dan Sebagainya Kemudian Dampak Untuk Pemulihan Ekonominya Terkait Dampak Sosial Karena Banyak Yang Mata Pencaharianya Turun Dan Sebagainya Itu Banyak Program-program Yang Telah Dilakukan Pada Waktu Itu Yang Sifatnya Berlangsung Dari Program-program Reguler Dan Ada Program Non Reguler Untuk Tahun 2022 Mungkin Akan Sejak Bulan Februari Tahun 2002 Pemerintah Akan Memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Jadi Yang Baru Peserta Jaminan Sosial Dengan Memanfaatkan Berupa Uang Tunai Akses Informasi Pasar Kerja Dan Mengikuti Pelatihan Kerja Jadi Selain Yang Sudah Yang Reguler Itu Kan Ada Program Sembako Untuk 18 Kewal 8 Juta KPM Dana PKH Untuk 10 Juta KPM Dan Program Non Reguler Terdiri Bantuan Sosial Tunai Untuk 10 Juta KPM Bantuan Langsung Tunai Untuk 8 Juta KPM Dan Sebagainya Maka Pada Tahun 22 Mulai Februari Akan Ada Jaminan Kehilangan Pekerjaan Itu Pak Semoga Ini Bisa Membantu Masyarakat Untuk Mendapatkan Dan Memulai Kehidupan Baru Untuk Pada Posisi Pemulihan Ekonomi Sehingga Perputaran Ekonomi Rumah Tangga Dan Alhamdulillah Pak Jadi Pemerintah Masih Punya Perhatian Jadi Ditunggu Saja Nanti Februari Tetap Meskipun Ada Bantuan Kita Tetap Harus Sama-sama Menjaga Supaya Tidak Muncul Lagi Atau Tidak Nongel Lagi COVID-19 Varian-varian Yang Berikutnya Terima Betul Terima Kasih Salam Untuk Pak Muhajir FND Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Terima Selanjutnya Kita Akan Menyapa Ibu Ijafausiah Menteri Keternaga Kerjaan Republik Indonesia Yang Pada Kesempatan Ini Diwakili Oleh Sekjen Kemenaker Bapak Anwar Sanusi Di Pak Anwar Selamat Sori Selamat Sori Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar Biasa Tadi Sudah Disampaikan Dari Temanku Mengenai Akan Rencana Bantuan Kehilangan Pekerjaan Tentu Ini Akan Bekoordinasi Dengan Kementerian Bapak Ini Bagaimana Selama Ini Koordinasi Yang Telah Dilakukan Terkait Dengan Pemberian Bantuan Kepada Para Pekerja Dan Kelompok Kelompok Kita Terutama Pekerja Yang rentan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Terutama Begini Artinya Konteks Yang Ingin Kami Sampaikan Terutama Bagi Pekerja Dalam Masa Pandemik Ini Ada Program Yang Kita Lunturkan Bantuan Subsidi Upah Jadi Memang Namanya Bantuan Subsidi Upah Ini Sebagai Upaya Kita Untuk Menahan Agar Yang Namanya Pekerja Tidak Jatuh Di Dalam Tingkat Kemisikan Yang Lebih Dalam Nah Ini BSU Ini Tahun 2020 Sama 2021 Ini Kan Sama Meskipun Juga Dari Aspek Apa Namanya Target Yang Akan Menerima Agak Berbeda Kalau Di Tahun 2020 Adalah Seluruh Pekerja Karena Memang Kita Awal Pandemi COVID Kemudian 2021 Hanya Pada Level 3 Dan 4 Yang Memang Dia Ini Adalah Terdampak Karena Dia Mengalami Pengurangan Dari Jam Kerja Atau Bahkan Dia Harus Dirumahkan Nah Tadi Pertanyaan Tentang JKP Ini Adalah Merupakan Sebuah Jaminan Sosial Baru Yang Memang Disitu Sengaja Dirancang Dalam Rangka Ini Untuk Bisa Memberikan Katakan Topangan Agar Ketika Seseorang Ini Berpihaka Mereka Ini Tidak Memiliki Kesempatan Untuk Pertama Tentunya Dia akan Mencari Pekerjaan Baru Oleh karena Itu Di dalam Skema JKP Ini Selain Mereka Mendapatkan Keuntungan Benefit Keuntungan Dari Uang Penai Cash Benefit Mereka Dia juga Juga Akan Mendapatkan Keuntungan Yang Terkait Dengan Kepelatihan Karena Memang Seseorang Ketika Dia Berpihaka Dia Mencari Pekerjaan Yang Lain Mencari Pekerjaan Kembali Ketika Dia Mencari Pekerjaan Kembali Tentunya Diperlukan Semacam Apa Namanya Kealian Atau Keterampilan Yang Memang Disini Adalah Menjadi Modalitas Agar Dia Lebih Kompetitif Maka Diberikan Akses Terhadap Kepelatihan Kemudian Yang Ketiga Kan Dia Harus Mencari Pekerjaan Pula Maka Juga Ada Manfaat Yang Dikenal Dengan Akses Terhadap Informasi Pasar Kerja Nah Inilah Program Program Ini Program Yang Dikenal Dengan Jaminan Kehidangan Kerjaan Ini Ini Sebetulnya Program Yang Lahir Sebagai Mandat Di Dalam Undang Undang Cipta Kerja Sehingga Kita Sesuai Dengan Anda Tersebut Mulai Tahun Depan Kita Harus Bisa Menjalankan Program Ini Iya Luar biasa Pak Jadi Ini Pekerja Yang Saat Ini Lagi Tidak Beruntung Masih Bisa Bernafas Legah Sampai Mendapatkan Pekerjaan Darul Moga Moga Kita Akan Memasuki Masa Endemi Sehingga Perusahaan Ekonomi Mulai Jalan Investasi Mulai Kami titip dalam kepada Ibu Menteri Ida Fauziah Supaya Sehat Selalu Selanjutnya Terima kasih Pak Kita Sapa Ibu Ikvina Fahmawadi Dokter Bupati Mojokerto Selamat sore Ibu Terima kasih Banyak Telah hadir Ibu Luar biasa Kabupaten Mojokerto Mendapatkan Dua Peringkat Ini Dan Tentu Ibu Bisa Cerita Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Bersama Dengan Unsur For Pemindah Kabupaten Mojokerto Untuk Tetap Menjaga Supaya Mojokerto Tetap Dalam Situasi Kondusif Jadi Tidak Akan Ada Lagi Gelombang Ketiga Gelombang Keempat Atau Bahkan Variasi Baru Moga Bu Ya Pak Zopi Saya Mau Igin Untuk Menyata Para Senior Asesmenku Perekonomian Pak Susi Matur Nguan Pak Menerima Saya Sebagai Juniurnya Mohon Juga Agus Deputi Bindang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Dan Pak Anwar Sanusi Segen Juga Rekan-rekan Saya Teman Saperjuangan Senior Kusipul Alikota Pasurlan Dan Juga Pak Bupati Pak Mekasan Pak Badu Taman Alhamdulillah Jadi Terkait Dengan Bagaimana Kita Mengupayakan Supaya Kondisi Pengeluaran COVID-19 Ini bisa Kita Kendalikan Dan Kita Semuanya Tentunya Berharap Bisa Akan Terjadi Gelombang Ketiga Yang Sebetulnya Kalau Kita Melihat Kondisi Di Lapangan Sebetulnya Dewas-was Juga Karena Masyarakat Sudah Kelihatan Begitu Ingin Kembali Hidup Seperti Sebelum Ada COVID-19 Kalau Kita Lihat Ketika Kami Kemarin Masuk Dari PPKM Level 3 Ke Level 2 Ini Antusias Masyarakat Luar biasa Bahkan Ketika Kami Masih PPKM Level 3 Itu Sudah Banyak Bertanya Kapan Wisatanya Dibuka Seperti Itu Nah Tentunya Ini Harus Menjadi Perhatian Kita Semuanya Bagaimana Kita Bisa Mengantisipasi Terjadinya Penungkatan Terliliran Diantaranya Adalah Yang Misal Kita Pegang Saat Ini Dan Dilaksanakan Dengan Tingkat Koordinasi Yang Bagus Dengan Tiga Pilar Adalah Pelaksanaan 3D Terutama Terkait Dengan Tracing Jadi Tracing Ini adalah Upaya Kita Untuk Bisa Secara Cepat Segera Untuk Menemukan Siapa Saja Yang Positif Dan Kemudian Akan Bisa Segera Kita Lakukan Isolasi Sehingga Ketepatan Waktu Kita Menemukan Itu Nanti Akan Sangat Mempengaruhi Bagaimana Yang Positif Ini Tadi Bisa Kita Isolir Dan Tidak Menargan Kepada Yang Lain Jadi Memang Tracing Ini Betul-betul Kita Perhatikan Jadi Kita Evaluasi Bersama Jadi Kami Di Kabupaten Menjau Punya 27 Kismas Dan Kami Tiga Asisten Tiga Asisten Ini Kita Berikan Tanggung jawab Untuk Memonitor Terus Kinerja Teman-teman Yang Di Bersama Ini Masing-masing Asisten Dapat Sembilan Bersama Jadi Begitu Kita Mendapatkan Data Ini Seperti Yang Kita Lakukan Pada Saat Kemarin Terjadi Lanzakan Sebelum Lanzakan Kita Sudah Melakukannya Jadi Kita Antisipasi Siapapun Yang Positif Jadi Sebelum Masuk Ke Data Laboratium Kami Yang Positif Ini Segera Kemudian Dishare Di team Surveillance Untuk Segera Dilakukan Stressing Bersama Menunggu Ditayangkan Atau Dimasukkan Ke Dalam Jadi Semuanya Begitu Hasil Laboratorium Keluar Positif Langsung Surveillance Langsung Turun Untuk Melakukan Stressing Dan Kemudian Sekaligus Stressing Testing Begitu Kemudian Positif Kita Harus Lakukan Isolasi Jadi Sebelum Inundagri Ini Memberikan Kewajiban Kepada Kita Untuk Melakukan Tracing Minimal 15 Kabupaten Jokerto Sudah Memukai Tracing Minimal 20 Nah Dengan Cara Itulah Intinya Kita Ini Akan Segera Menemukan Orang-orang Yang Positif Terutama Yang OTG Yang Saya Karena Yang OTG Ini Dia Tidak Tadar Kalau Ternyata Dia Positif Sehingga Kemudian Ketika Ditemukan Segera Disolasi Sehingga Dia Tidak Menularkan Kepada Yang Lain Bahayanya Ketika Dia Menularkan Kepada Orang-orang Dengan Komorbid Atau Lansia Yang Kemudian Bisa Melimutkan Gejala Dan Perjalanan Penyakitnya Bisa Memburuk Seperti Itu Jadi Kurang lebih Seperti Itu Pak Feby Oke Kebetulan Kabupaten Mozekerto Ini Wilayahnya Meliputi Beberapa Kawasan Lokasi Wisata Yang Sangat Terkenal Di Jawa Timur Boleh Saya Bertanya Apakah Sekarang Objek Objek Wisata Di Kabupaten Mozekerto Sudah Dibuka Dan Bebas Sampun Dibika Pak Tetapi Dengan Pembatasan Kita Tetap Berpetuman Pada Imendatri 57 Jadi Begitu Kita Dimasukkan Dari PKM Level 2 Dalam Klausul Salah Satu Di Imendatri Tersebut Dinyatakan Bahwa Semua Jalan Menuju Dan Dari Tempat Wisata Itu Diberlakukan Jantil Genap Mulai Dari Jumat Sabtu Minggu Sehingga Kemudian Kita Segera Dengan Sabdas COVID-19 Kabupaten Duduk Bersama Membicarakan Tindak Lanjut Mana Jalan-jalan Yang Akan Kita Berlakukan Jantil Genap Kemudian Bagaimana Teknisnya Nanti Kita Memberlakukannya Terus Juga Untuk Tempat-tempat Wisata Kita Sebelum Masuk Ke PTKM Level 2 Sudah Aktif Mendata Tempat-tempat Wisata Yang Sudah Mengajukan Dan Kemudian Sudah Menerima Kia Code Untuk Aplikasi Peduli Jadi Kita Berlakukan Semuanya Tapi Kondisi Di Lapangan Ternyata Kendalanya Adalah Baginya Sehingga Kemudian Kita Dari Jauh-jauh Sebelum Memasuki Area Wisata Sudah Dipasang Peringatan-peringatan Untuk Bisa Mempersiapkan Sertifikat Vaksin Jadi Kita Himbau Untuk Bisa Men-kinsup Sertifikat Vaksin Mereka Yang Sudah Dapatkan Di Aplikasi Keduli Lindungi Sehingga Nanti Bisa Dikunjukkan Dan Kita Tocokkan Dengan KTT Dari Masing-masing Orang-orang Yang Datang Tempat Wisata Dan Tentunya Kita Komitmen Jadi Tanggung jawab Dari Dispar Pora Kami Untuk Memantul Tempat Wisata Dan Kita Juga Memastikan Kalau Memang Kapasitasnya Masih Boleh 25% Kita Sudah Data Berapa Sehingga Pengantuan Ini Kita Lakukan Sama-sama Karena Kita Tidak Ingin Memisatkan Tempat Masyarakat Tentunya Kita Tidak Ingin Terjadi Lagi Pembatasan Sehingga Masyarakat Tidak Bisa Melakukan Aktifitas Ekonominya Sehingga Kita Bahu-bahu Bagaimana Caranya Memendalikan COVID-19 Ini Seperti Itu Pak Sede Terima 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 Moga Moga Kabupaten Mojokerto Tetap Dalam Kondisi Sehat Dan Aman Selanjutnya Saya Akan Menyapa Bapak Badrut Taman Bupati Pamekasan Pak Badrut Assalamualaikum Alhamdulillah Sehat Mas Febi Ya Pak Badrut Kabupaten Yang Bapak Pimpin Apakah Program Vaksinasinya Asa Kendala Bisa Cerita Mas Febi Sebelumnya Selamat Selamat Tulang Tahun Harian Surya Yang Ketiga Dua Yang Mengisi Mat Menjadi Materi Luar Biasa Pak Sekjen Doktor Anwar Sanusi Pak Sekjen Minco Ekonomi Pak Susi Dan Pak Agus Oke Ibu Sipul Bu Ikvina Dan Kita Semua Salam Sehat Salam Hormat Semuanya Salam Hormat Pak Bupati Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Senang Sekali Bisa Satu Forum Di Zoom Setelah Lama Semu Dan Tidak Suan Karena Semuanya Khawatir Untuk Bisa Suan Ke Masing Masing Para Sepuh Para Topun Besar Ini Sepuh Siap Oke Jadi Di Pak Bekasan Ini Strategi Kita Ini Alhamdulillah Bersama Dengan RPJMD Kita Di Pamekasan Ini Mas Punya Pamekasan Call Care Pamekasan Call Care Itu Semua rumah Di Kabupaten Pamekasan Sudah kita Tempeli Stiker Dan Dan Seluruh Desa Tahun 2019 Itu Sudah Ada Mobil Sigap Nah Semangatnya Call Care Itu Orang Bisa Berkonsultasi Kesehatan Jika Ada Yang Sakit Bisa Langsung Kita Jemput Di Antar Ke Puskesmas Atau Ke Rumah Sakit Tahun 2020 Ada Pandemi Dan Di Pandemi Ini Kita Dibantu Oleh Call Care Ini Untuk Masyarakat Bisa Berkonsultasi Dan Jika Ada Yang Sakit Bisa Langsung Diantar Ke Rumah Sakit Yang Kedua Kita Punya Program Sapu Tangan Piru 10.000 Pengusaha Baru Di Semua Desa Sudah Dilatih Lateginya Desa Tematik Desa Tematik Ini Semua Desa Dilatih Baru Kemudian Potensi Ekonomi Yang Mau Dikembangkan Apa Setelah Itu Dibantu Alat Terus Dibantu Modal Dengan Bunga Satu Persen Saja Setahun Baru Setelah Itu Di Offline Kita Buat Pasar Namanya Wamiramat Wamiramat Ini Warung Milik Rakyat Tuku Kelontongan Kita Branding Isinya Adalah UMKM Manajemen Satu Di Pemkap Pemekasan Barang Misalnya Orang Punya Kurupuk Bisa Diantar Nah Tahun Depan Ini Semua Desa Sudah Harus Ada Wamiramat Semua Desa Di Kabupaten Ramakasan Sudah Punya Wamiramat Nah Dikelola Bareng-bareng Antara Desa Dan Fasilitator Serta Dinas Pemerintahan Di Kabupaten Ramakasan Baru Kemudian Yang Ini Yang Pertama Antara Ekonomi Dan Layanan Kesehatan Baru Kemudian Yang Berikutnya Kita Di Kabupaten Ramakasan Ini Merasa Punya Beban Berat Karena Kita Menghadapi Apa Hoag Sudut Pandang Masyarakat Tentang Covid Yang Pertama Sudah Sebagian Ragu-ragu Akhirnya Ditambah Lagi Dengan Apa Hoag Akhirnya Yang Yang Ragu Berpindah Naik Kelasnya Jadi Tidak Yakin Yang Tidak Yakin Naik Lagi Kelasnya Menjadi Melawan Nah Di Awal-awal Itu Kita Berhadapan Dengan Itu Sehingga Hoag Ini Yang Luar Biasa Masif Menjadi Beban Bagi Pemerintahan Di Daerah Untuk Yang Pertama Mendorong Kesadaran Bersama Masyarakat Bahwa Ada Yang Kedua Di Akhir Tahun 2020 Kita Ini Diperintah Oleh Pemerintah Pusat Untuk Segera Melaksanakan Vaksinasi Muncul Lagi Huag Orang Yang Divaksin Nunggu Tahun Akan Meninggal Itu Muncul Begitu Dan Itu Masif Banget Betul Ya Bupati Jokerto G Mesipul Juga Mesti Merasakan Begitu Ada Uang Yang Ditempel Di Sininya Itu Uang Logam Terus Ini Apa Akan Nimpel Nah Itu Bupati Muncul Jokerto Mesti Tertawa Karena Bertemu Dengan Itu Juga Di Muncul Jokerto Nah Kenyataan Kenyataan Huag Inilah Yang Kemudian Menjadi Beban Bagi Pemerintah Di Kabupaten Untuk Sukses Vaksinasi Untuk Sukses Mengedukasi Betapapun Kita Pemerintah Kabupaten Ini Sudah Ihtiarnya Segala Daya Dan Upaya Sudah Kita Kerahkan Betul Bersama Dengan Forkopimda Teman-teman Polri Dalam hal ini Kapolres Bersama Pasukannya Dan Bersama Pasukannya Seluruh Camat Bersama Dengan Forkopimka Bergerak Masif Nah Tracing Yang kita Lakukan Tretmen Yang kita Lakukan Alhamdulillah Betapapun Dengan Sangat Berat Perjuangan Kita Ini Mengalami Beberapa Langkah Yang luar Biasa Misalnya Selama Pandemi Di Kabupaten Pemekasan Data Yang masuk Ke Saya Yang ada Ini Di Kabupaten Pemekasan Kasus Itu 2.598 Kasus Dari 2.598 Kasus Itu Yang Sembuh Itu 92,11% Baru Kemudian Yang Meninggal Selama Hampir 2 Tahun Ini 199 Itu Artinya 0,7% Baru Baru Kemudian Yang Dirawat Di Kabupaten Ini Sekarang Hanya Satu Satu Orang Dari 800 Mau 900 Penduduk Di Kabupaten Pemekasan Ada 6 Sisanya Itu Ada Di Kabupaten Kabupaten Yang Lain Ada Yang Di Kalimantan Ada Yang Di Jakarta Ada Yang Di Surabaya Yang Di Pemekasan Hanya Satu Nah Ini Yang Kita Lakukan Nah Cara Ini Memang Terus Kita Akan Tingkatkan Dengan Menggerakkan Seluruh Stakeholders Bersama Dengan Forkopimda Dan Bersama Seluruh Tokoh Muda Di Kabupaten Ini Mendorong Bagaimana Sekarang Isu Utamanya Adalah Sukses Vaksinasi Disamping Sukses Vaksinasi Ekonomi Ini Terus Akan Kita Dorong Melalui Desa Tematik Desa Tematik Dan Pelatihan Pengusaha Baru Dengan Sesuai Dengan Potensi Ekonomi Antara Rem Dan Gas Ini Kita Sesuaikan Dengan Baik Mas Febi Terima kasih Salam Sehat Salam Hormat Surya 32 Tahun Aku Padamu Terima Kasih Pak Basru Taman Bupati Pamekasan Bapak Ibu Sekalian Kita Telah Sampai Di Penghusung Acara Kita Jadi Kita Lihat Tadi Dari Mulai Narasumber Yang Pertama Hingga Pak Badrut Optimis Bahwa Kita Bisa Melawan Tapi Banyak Hal Yang Harus Kita Perhatikan Seperti Yang Pak Badrut Katakan Tadi Tidak Mudah Meyakinkan Masyarakat Kita Bahwa Pandemi Belum Berakhir Seperti Juga Bu Iqina Mengatakan Banyak Orang Yang Ingin Segera Seolah Kita Berada Di Situasi Yang Normal Padahal COVID-19 Belum Melenyap Dari Dunia Ini Dan Kita Sekarang Menyambut Masa Endemic Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Sekalian Yang Telah Mengikuti Acara Ini Hingga Pada Detik Ini Namun Sebelum Saya Kembalikan KMC Saya Ingin Membacakan Bantun Khususus Untuk Harian Ulang Tahun Ke-32 Harian Suria Ke pasar Baru Naik Beda Jangan Lupa Beli Kelapa Terima Kasih Kepada Para Pembaca Tanpa Anda Semua Harian Suria Bukan Apa-apa Burung Turi Hinggap Di Jendela Ibu Kekondangan Pakai Kebaya Kami Mohon Doa Dari Anda Semoga Harian Suria Terus Berjaya Selanjutnya Mangga Hijau Manis Rasanya Lampu Di Jalan Terang Berjaya Kami Memang Belum Sempurna Tapi Harian Suria Ingin Tetap Dipercaya Ini Satu Lagi Penutup Dari Saya Sebagai Moderator Tentu Saya Banyak Melakukan Kesalahan Dan Kekurangan Bawa Air Jangan Sampai Tumpah Beli Tahu Kuning Dike Diri Maafkan Bila Ada Kata Yang Salah Saya Febi Mahendara Pamit Undur Diri Sebagai Bagian Dari Warga Surabaya Tentu Tidak Lepas Dari Parian Saya Ingin Coba Kebingin Menyampaikan Parian Supaya Lebih Hangat Di Penghujung Acara Isu Isu Gelar Kloso Awan Awan Mangan Pedulo Nguan Ngapura Derek Derek Sedoyo Menawijak Febi Ralu Cukoyo Kartolo Yeayy Ngono Ngono Laksalah Kudewe Keblat Muyuh Mlebu WC Muga Muga Surya Moncer Saklawase Terima Terima Kasih Saya Febi Mahendara Putra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Mbak Mitya Yusuf Begini salamnya Begini salamnya Gimana Bukupati Mbak Isina Makasih Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu Dan Terima kasih banyak Direktur Pemberitaan Tribun Network Sekaligus Pemimpin Redaksi Harian Surya Bapak Febi Mahendra Putra Sudah Menutup sesi Talk Show Dengan Parian Dan juga Pantun Yang begitu Membuat kita Terpana Jelas ya Dan Sebelum kita lanjutkan Ke sesi selanjutnya Bapak dan Ibu Tamu undangan Para peserta Kita akan ikuti Tayangan berikut ini Ini buku bener Bapak dan Ibu Terima kasih telah menonton! Tidak Sya Bapak Sya Y Kate Tak Tidak Sya 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 Terima kasih telah menonton 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Shalom Namo budaya Salam kebajikan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton